pasar sidamuli bunderan cikembulan masyaallah pasar sidamuli ini perempatan sidamuli kita ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman teman semua mudah mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin jumpa kembali dengan channel rina prianti saat ini saya berada di jalan sidamuli ya ini di depan nah ini ada jembatan ini perbatasan desa sidamuli dengan desa pajaten kecamatan sidamuli nah di depannya itu ada polsek sidamuli nih wah gorengan polsek sidamuli sebelah kiri sekarang saya akan ajak teman teman untuk menuju ke pantai pangandara ini saya berada di jalan raya sidamuli ya ini menuju ke arah jalan utama pangandaran cijulang tadi saya opening di pasar sidamuli itu ada perempatan yang ke kirinya itu menuju ke arah kalijati kemudian menuju ke arah banjarsari itu jalan alternatif dari pantai pangandaran menuju ke arah kota ya tidak melewati jalan emplak saya sudah buat videonya ya jalan ke kalijati terus ke banjarsari pertigaan pajaten tuh ada alfamar sekarang juga ini sebelah kirinya ada apotek sekarang rame disini di pajaten malam hari juga ada yang jualan nasi goreng ini desa pajaten sebelah kiri cuacanya sore ini cerah berawan itu panen 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 kalau di sawah sana sawah peponcol itu sudah lebih dulu panennya ini sawah di sini ya sawah derobolong sawah jalan ke arah sini sudah bagus ya teman teman sore ini ada mataharinya sebelah kanan ini sebelah kanan ada perumahan ya perumahan arta geraha eh geraha arta timbalik perumahan geraha arta pajaten ini masih di pajaten ya nanti yang besarnya itu ada di sebelah sana perumahan geraha arta nih yang ke kiri nih tuh ada tuh kesannya jadi sekarang sudah lebih ramai juga ya jalan ke sidamulih dari perempatan cikembulan ke arah sidamulih barusan perbatasan sidamulih apa pajaten cikembulan sudah kelewat ya ini sekarang kita sudah berada di gembor dusun gembor desa cikembulan nah dari arah sidamulih sampai ke arah pantai ya sebetulnya deket ya untuk ke arah cikembulan pas ke benderaan cikembulan sekitar tiga sekitar tiga kilometer lebih lah tapi kalau untuk ke pengandaran nanti kita lihat ya ke pengandaran lebih jauh nah kalau dari sini dari saya tuh lewat jalan kereta api nih jalan kereta api nih harus nanjak harus tuh ke atas dulu ke jalan kereta api ke situ lurus kita lurus kita jalan lintas pesisir ya di depan perempatan cikembulan jadi kalau ke pengandaran itu bisa lewat jalan utama ini langsung belok kiri belok kiri kalau ke sini ke jalan lintas pesisir tuh sudah mulai pembangunan ini apa ya selokannya apa ya selokan kayaknya nih drainase tuh barusan itu rumah makan apa namanya baralak teman-teman kalau yang pernah ke situ makan kasih komentar ya posisinya di sekitar cikembulan perempatan cikembulan tuh sampai ke sini tapi sebelah kanan sebelah kirinya belum nah disini sudah pakai ini mataharinya cerah hati-hati sedang ada pekerjaan jalan nah ini di depan ini pintu gerbang cikembulan cikembulan yang dulu ya tapi sekarang sudah gak dipakai sudah kelihatan bau-bau laut di depan di depan kita akan sampai di jalan lintas pesisir tepat di bunderan cikembulan tuh bunderan cikembulan kita ke kiri sebelah sananya ada cikembulan pas nah sekarang tiket masuknya disini nah ini tiket masuk menuju ke pantai pangandaran dari gerbang cikembulan ini juga sudah bagus kembang kembang nah sekarang kita berada di jalan lintas pesisir teman-teman sekitar 3 km lagi kita akan sampai di pantai pangandaran nah ini sebelah kanan kita ini sebetulnya pantai juga yang tadi dari arah cikembulan pas ke arah barat terus sampai ke jembatan terus dari cikembulan pas ke arah timur itu juga pantai pantai pamugaran sudah ramah pantai pamugaran disini tapi karena disini ombaknya besar jadi jarang pengunjungnya juga ya kecuali disini kalau di pantai pamugaran ini ada kampung turis resto yang sebelah kanan ini masih di pantai pamugaran masih rangkaian pantai pangandaran wajah baru cikembulan kampung turis resto wajah baru oh sabtu resto itu yang baru yang baru wajah baru kampung turis ini langsung menghadap ke sana ke laut rumah makan rumah makan ini sedang ditatakan ada tulisannya turis nanti bisa foto-foto disitu tapi sekarang belum selesai tuh sebelah sana juga tuh di kemahakan ya sepertinya pantainya mau di bagus-bagus ada jalan juga ini lampunya apa ya oh jangan karena asuk ya mah karena asuk padahal jadi lompang jadi asuk padahal tadi 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 nanti kita lihat apa jadinya masih pembangunan terus buat jalan-jalan juga disitu buat santai-santai ini mah buat ini trotoar sudah kelihatan sedang dibangun trotoar juga trotoar itu pohon apa sih kapan kencana kayaknya atau apa ya masih tiduran belum di itu belum dipasang yuk ayu sebelah kirinya alun-alun paamproka itu nuju acara naun latihan alun-alun paamproka kita lanjutkan ini sebelah kanan kita ini bandara susi air nanti kita lihat pantainya di sekitar taman pengandaran sunset sampai kesini juga masih terus tapi sudah ada pohon-pohon sudah ada tanamannya itu di pelakon oh lihat saat itu bisa enggak biasa dengan itu kita lihat yuk kita lihat kita lihat yuk kesana ada apa sih disana kita balik lagi kita balik lagi kesana kita kesana tuh soalnya bisa juga kesana apa tidak boleh ya boleh lah tuh kita kesini kita lihat ke pinggir pantai aw awas kak awas kesik laut sekarang di kesini kan tuh menggunung ini sebelah timur ini sebelah kanan bandara susia dari sini tuh tuh bandaranya kita lihat ke arah pinggir laut pak dia ayah notas ngusup kengeng pak lauk naun bobojor lauk kita ayah tuh ini sebelah kanan bandara susia tapi karena ini backlight ya ke kanan sunset set digunduk kan ini sudah ada ini sudah ada breakwater kesana itu sudah ada dari dulu juga kalau disini ombaknya itu seperti ini teman besar karena ini langsung terhubung dengan samudera kesana ya lautan lepas ke Australia nah sebelah kirinya cagar alam pananjung pangan darah jadi ini mah digundukun gak tau gimana lagi ya ini pokoknya sedang pembangunan coba lihat disana tuh arah pantai pangan darah sebelah sana banyak hotel hotel sebelah sana ombaknya kalau disini bergulung gulung besar nah dari sini pasir putih itu kelihatan full nih coba teman teman saya perlihatan tuh melebar sekali pasir putih ya jadi kalau disini karena ini ombaknya juga seperti ini jadi disini gak boleh berenang ke arah kanan sunset Masya Allah itu itu kesana itu kesana ke tempat yang tadi tempat yang tadi lewat di jalan raya pantainya itu kesitu tapi sebelah kanan ini sudah mulai kelabu ya kita lihat ke arah ke arah sana ke arah taman sunset wah anak-anak bahaya kita lanjut kesana ke taman pangandaran sunset kita ke jalan pagi ya kita ke sekitar taman pangandaran sunset yang banyak pengunjung disana tadi tadi kelihatan dari tempat barusan ke arah sekitar taman pangandaran sunset sekitar pos 5 banyak pengunjung ada yang camping sebelah sini ada yang camping tapi kalau camping disini memang enak ya ke WC deket ke tempat makanan minuman disini deket jadi tidak susah sebentar lagi kita sampai ini cuma berapa ratus meter dari tempat tadi ya ke arah pangandaran sunset sini dimana pak karena di luar ini sampai ini sebelah kanan tempat parkirnya ini nah ini pangandaran sunset ini saya sekarang berada di taman pangandaran sunset ini di sekitar pos 5 kita lihat area pantainya di sebelah saya jadi saya nanti jalan ke sana pengandaran sunset tuh ke sana ke arah pos 5 tuh itu meneranya kita lihat pantainya di sekitar sini dllhk kabupaten pengandaran dinas lingkungan hidup oh ini oh ini tapi karena sekarang sore jadi enggak cerah ya pengandaran sunset disini disini memang enak sekali kalau untuk melihat pemandangan sunset ya matahari terbenam coba nih tuh sebelah sana ikan marlinnya ada tiga budayakan hidup bersih dan sehat ini kalau dulu teman-teman sebelum tahun berapa ya 2003 kan gitu ya pokoknya jauh dulu disini itu tempat parkir sebelum dibuat teman pangandaran sunset tempat parkir terus di pinggir-pinggirnya ada para pedagang ya oke sekarang di sekarang dibuat seperti ini parkirnya kesana parkir taman pangandaran sunset itu tempat ke pinggir tempat itu jauh saya harus dimana ya harus naik kesini kesini naik saya naik gak gulusur kita kesini ke arah kanan tuh saya sekarang berada disini di belakang taman pengandaran sunset tuh pengandaran sunset ke arah kanannya itu ke arah pos satu dua tiga empat dan ini disini pos lima seperti ini teman-teman sehari-hari ini di sekitar taman pangandaran sunset sunset nya masya Allah tuh tadi saya disana kesini juga tadi kelihatan dari sana sampai disini dulu untuk video kali ini tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati